Halo, selamat malam. Selamat datang di live kita pada malam hari ini. Untuk yang baru pernah join obrolan tiga zaman ini, basically kita adalah tiga orang yang suka ngobrol, obrolan antara tiga orang yang datang dari tiga zaman yang berbeda-beda. Dan ngobrolin topik-topik menarik, basically mengenai kehidupan. Nah, pada malam hari ini, obrolan kita ini ada yang spesial, yaitu kita kedatengan tamu, yaitu Dr. Driando. Buat yang belum tahu siapakah beliau, Jadi, dia adalah CEO dari Indonesia Tempe Movement. Hai. Halo. Ya, basically, Nongka Bia 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 adalah co-founder dari Indonesian Tempe Movement dan co-founder dan CTO dari Better Nature yang pusatnya di United Kingdom. Nah, malam hari ini topik kita adalah mental tempe. Nah, sekelibat sedikit ya tentang apa sih kira-kira nih obrolan kita. Jadi, kalau misalkan teman-teman suka dengar mental tempe, mental tempe dari dulu itu tuh konotasinya negatif gitu. Kesannya tuh, aduh mental yang lemah, terus gak daya tahannya payah, Nah, tapi ini semua di Ando ini gak mempunyai pemikiran seperti itu. Kita malam ini akan mengulik dan memperdalam apa sih mental tempe yang sebenarnya gitu. Jadi, malam ini kita ngobrol sama-sama. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung tulis aja di kolom komentar. Yang mau menyuarakan opininya, and sharing juga, boleh banget. Kita sharing sama-sama di obrolan tiga zaman ini. iya. Nah, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Saya panggilnya ini aja ya, apa, Dr. Driando, apa, Kak Ando aja nih. Ando aja. Kayaknya udah kenal selama belasan tahun. Iya. Iya, jadi ya fun fact lah. Jadi, aku sama Kak Ando ini udah kenal dari, dari bayi ya, dari kecil banget ya. Jadi, kita udah kenal udah lama banget ya. Jadi, makanya aku panggilnya Kak Ando. Selamat malam juga. Selamat malam, Pak Dhani. Sama-sama. Nah, yes, jadi, topik pada malam hari ini, kan judulnya Mental Tempe. Why Tempe? What is Mental Tempe? Kita langsung mulai aja, Kak Ando. Oke, jadi bicara tentang Tempe. Nah, kenapa Tempe gitu ya? Kalau untuk saya pribadi, Tempe ini menarik sekali, karena dia adalah makanan yang punya kualitas super. Selamat malam, Pak Jeff, selamat datang. Ini, sedang pertanyaan pertama, kenapa, kenapa kau Tempe gitu, dan apa itu Mental Tempe? Jadi, kalau saya boleh cakap ini. Iya, pada banyak yang penasaran nih soalnya. Iya, jadi, Tempe itu adalah makanan spesial. Makanan spesial, dimana dia punya kualitas yang dibutuhkan semua orang di seluruh dunia. Mau di negara berkembang, di negara maju, semua butuh sumber protein yang ramah lingkungan, terjangkau, dan bergizi tinggi. Mulai dari masalah di negara maju, yang butuh membatasi asupan kalori, meningkatkan gizi, supaya nggak sakit jantung, nggak obesitas, nggak resiko kanker tinggi, sampai ke negara berkembang yang masih berkutat dengan malnutrisi, kekurangan gizi, dan lain, semuanya butuh. Nah, kenapa kau bisa sampai di situ? Jadi, sebenarnya nggak sengaja, waktu tahun sekitar 2014 itu, saya terobsesi bodybuilding. Pokoknya saya mau otot sebesar-besarnya, kadar lemak sesedikit-sedikit, saya mau six-pack, saya mau badan yang kaya dipahat. Jadi kan saya harus menyesuaikan pola makan saya, olahraga. Nah, waktu memilih makanan, artinya saya tahu nih, tinggi protein, rendah lemak, rendah karboda, tinggi vitamin mineral. Ya, saya coba lah tiap hari, makan daging sapi, daging ayam, telur, susu, tapi, dan juga susu bodybuilding gitu, whey protein kan. Sebagai mahasiswa S1, entah saya bangkrut, atau, enak gitu ya. Karena saya emang dari kecil pun ada alergi ke susu gitu, emang laktus intoleran juga. Jadi ya diare kalau minum susu, atau produk susu. Terus kalau daging gitu kok mahal banget, dan kalau makan tiap hari kok enak juga, telur juga tiap hari enak. Nah, karena saya mahasiswa di bidang sains, bioteknologi, saya diajarkan buat mencari data-data ilmiah yang kuat. Nah, terus saya cari alternatif apa sih selain ini. Eh, ternyata tempe. Nah, saya kaget kan. Ih, ini ada di meja makan saya tiap hari nih. Terus murah lagi. Saya makan tempe tiap hari enak gitu. Yaudah, saya cobalah. Dan saya sih seneng. Jadinya untuk bodybuilding itu lebih ke yang lean, yang lemaknya sedikit. Tapi waktu saya cerita ke teman-teman saya, seangkatan saya, generasi saya, itu mereka langsung gak percaya. Karena di otak mereka saya ngebayanginnya kontradiksi. Bahwa, wih, tempe ini sesuatu yang tradisional, kuno, gak keren. Satu lagi, bodybuilding, sesuatu yang lebih modern, keren, lifestyle yang lebih kekinian. Padahal teman-teman saya itu orang ilmiah kan. Saya jadi gemes. Karena saya gemes, saya ngotot, saya mau meyakinkan mereka bahwa ini dasarnya ilmiah. Sampai akhirnya saya berpikir, kalau kita membuat tempe keren, kita bisa membantu banyak orang. Kalau kita buat tempe keren, semakin banyak orang, entah sadar atau enggak, punya akses ke makanan yang bergizi tinggi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Nah, dari situ mulailah lebih banyak membaca penelitian, berusaha mengkonversi hasil penelitian menjadi sesuatu yang disenangi masyarakat. Karena siapa sih yang mau lihat grafik-grafik ketulisan doang. Nah, baru dari situ membawa saya semakin dekat ke tempe, dan makin saya lihat, semakin heran dengan kualitasnya. Misalnya, di dunia sekarang kan plant-based veganism, itu kan sangat kenceng ya. Tapi mereka ada satu nutrisi yang susah banget, harus minum suplemen, itu vitamin B12. Eh, tempe tuh bisa ada vitamin B12, terutama tempe Indonesia. Jadi, hal-hal seperti ini. di sisi lain, saya semakin sadar betapa parahnya tempe sudah dianggap remeh, melalui berbagai macam hal yang sudah terjadi di bangsa kita. Oh, misalnya orasi pertama, Presiden Soekarno gitu ya. Jangan jadi bangsa tempe, dan jangan punya mental tempe gitu kan. Nah, di sini ada pergeseran nih. Jadi, orang tuh mikir, oh, tempe tuh negatif gitu ya. Padahal bisa jadi yang dirujuk adalah cara pembuatannya yang zaman dulu diinjek-injek. Jadi, diinjek-injeknya gitu loh. Nah, dari sini, saya pengen mengajak masyarakat mengkritisi gitu. Apakah konotasi mental tempe yang kita gunakan secara negatif itu tepat? Karena dengan berjalanan zaman, bukti-bukti ilmiah, tempe ini sebetulnya kualitas yang sangat baik sebagai makanan. Sayang kalau tertutup paradigma. Nah, di sinilah menurut saya relevansinya juga dengan bakat pimpin, dengan manusia gitu ya. Kadang kita ada di posisi tempe gitu. Kadang orang-orang menganggap kita berkualitas rendah. Kadang kita sampai lupa percaya terhadap diri sendiri. Kadang kita merasa minder untuk memimpin diri sendiri maupun orang lain. Tapi yang kita bisa pelajari dari tempe adalah, tempe itu udah diada di dunia ini selama lebih dari 300 tahun, dari tahun 1600-an. Baru setelah 300 tahun, tempe itu naik kelas sekarang. Jadi pelajaran yang saya refleksikan adalah, ih manusia itu bisa kayak tempe loh sekian lama dianggap remeh, tapi pada akhirnya menemukan kualitas dirinya sendiri. Jadi, itu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Menarik sekali. Dalam banget artinya ya. Dalam ya. Selama ini dianggap remeh. Tapi padahal gizinya tinggi ya. Dan boleh ya kalau kayak gue boleh sambung ya, kayak tempe ini kan lumayan jadi sindrom ya. Karena dari kecil tuh masuk banget di kuping gue. Jadi kayak mentalnya jangan mental tempe dong, jangan mental tempe gitu. Akhirnya pas semakin kemarin-semakin kemarin ketika kayak dengerin jawaban dari si Mas Aluni, kalau ya memang bener ya. Sebenarnya kalau mau mental yang lebih jelek, kenapa nggak ngomong mentalnya mental tahu gitu. Padahal tahu lebih hancur daripada si tempe. Tahu bulet. Tahu bulet. Digoreng dada kan. Sampai akhirnya tuh itu jadi sindrom. Dan akhirnya kayak gue sendiri akhirnya mikir ya, gila kalau semua orang dibuat sindrom sama masa lalunya yang kalau lu punya mental jangan tempe, lu punya mental jangan tempe. Akhirnya ternyata suka secara inconsise tuh tempe akhirnya dijauhin. Sampai akhirnya ada satu buku sama satu literatur tentang diet sehat. Itu dua tahun ini gue baru ngerjain tuh. Makan tempe mentah pakai kurma. Jadi bener-bener tempe mentah. Hanya sekarang lagi awal gue agak takutnya tuh karena kan produksi tempe gue nggak tahu. Depkestnya kadang nggak ada. Apalagi kalau yang beli yang di tukang-tukang lewat di pinggir rumah-rumah, di kampung-kampung gitu kan kita nggak tahu. Tentu aja dibungkus plastik gitu. Akhirnya ternyata memang ada. Akhirnya udah gue temuin ada satu produksi tempe bener-bener organik. Mereka masih dibungkus sama daun pisang. Dan itu gue makan mentah. Gue pikir gue bakalan diare atau keracunan. Tapi ternyata ada sensasi yang beda. Dan itu gue terapin kayak walaupun baru kayak dua minggu sekali. Tiap pagi gue makan itu. Kalau lagi gue hari ini bener-bener nggak mau makan berat ya. Dan lumayan berdampak sih. Dan akhirnya sindrom itu perlahan-lahan hilang. Itu sih yang saya sendiri alami. Tapi sindrom mental tempe ini lumayan masuk banget di kepala saya. Jadi kayaknya memang harus di-campen terus-terusan nih. Ngelupain kata-kata mental tempe ya. Atau makan tempe mentah kurma tiap hari Pak. Atau coba makan tempe mentah kurma tiap hari tuh. Nah kira-kira ini... Sorry, sorry. Yaudah terusin. Nggak apa Pak. Hanya sekarang ini jadi masalah nih. Tempe yang organik atau tempe yang kayak bisa dimakan langsung nih. Kayaknya harganya gap-nya beda jauh nih Mas sama. Tempe-tempe lokal yang sering ada di perkampungan-perkampungan. Ini apa yang bisa membuat harganya tuh bisa sampai beda signifikan ya. Kalau kita ngomongin produk dulu sekarang ya. Jadi ya memang kalau mau makan tempe mentah. Pertimbangan nomor satu adalah kebersihan kan. Kita harus tahu apakah dia bersih atau enggak. Karena ya nggak dimasak gitu. Dan memang tempe mentah punya kelebihannya dia sendiri. Misalnya probiotik gitu kan. Probiotik kayak di yoghurt, kayak di yakult. Ada juga di tempe yang mati kalau dimasak. Nah kalau kita makan tempe mentah ada. Kalau harga tempe macem-macem. Karena kan tiap pengusaha itu punya pendekatan sendiri ya. Punya pendekatan sendiri dari yang level... Yaudah saya hemat mungkin deh dengan peralatan. Seadanya sampai... Wah saya mau masuk supermarket karena gitu saya butuh Bepom. Jadinya akan diinspeksi Bepom. Jadi dia harus invest di equipment, di peralatan, di logistik, di tempat produksi. Jadi karena harus balik modal itu mempengaruhi harga. Nah tapi ada solusinya bahwa sayang sekali kita kalau sebagai orang Indonesia itu... Gak bisa bikin tempe. Nah ini salah satu program paling intens, tempe movement gitu. Jadi kita mengajarkan bahwa bikin tempe itu gampang. Bikin tempe itu adalah soal memelihara si bayi-bayi jamur tempe ini. Supaya bayi-bayi jamurnya jadi jamur dewasa yang mengeratkan kacang-kacang ini. Jadi kalau tempe kita buka, ada putih-putihnya kan? Rada kayak serabut. Itu bayi jamur yang udah dewasa. Nah ini kalau kita bikin di rumah secara higienis, kita tenang mau makan tempe mentah gitu. Dan gak harus mengandalkan produk yang harganya bervariasi. Nah ini kalau yang tertarik bisa buka di add tempe movement. Kita ada sumber-sumber untuk membuat tempe sendiri di rumah. Oke Pak Jeff bisa bikin sendiri. Bisa saya. Saya harus coba kan. Nah ini kalau boleh tahu nih, Ando mulai meng-campaignkan mental tempe ini dengan konotasi yang lebih positifnya sejak kapan? Sebetulnya kalau fokus ke mental tempe sendiri itu dimulai tahun lalu. Jadi tahun lalu kita mau merayakan hari tempe di tanggal 6 Juni. Kita udah buat kesiapan di awal tahun. Iya ada tanggal 6 Juni. Kebetulan itu tanggal kelahiran Soekarno juga. Jadi pas banget untuk membalikan, menimpali. Nah dari situ kita membuat bersama Big Change Agency. Memang mereka ahli ya dalam hal seperti ini. Kita membuat riset. Membuat riset di kalangan penduduk Indonesia berusia 25 sampai kemarin itu 45 saya ingat saya. Di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi. Di Musa Tenggara juga. Kalau nggak termasuk juga. Nah itu, di situ tercatat bahwa yang paling nempel di kepala orang-orang itu frase itu. Jadi mental tempe itu segitu kuatnya. Sementara kalau saya jujur ya, generasi saya itu mungkin tidak sedekat itu dengan frase ini. Sementara kakek saya kan dengar di radio gitu. Kakek saya dengar di radio, ibu saya juga. Nah ini semakin larut, semakin kebawa. Apalagi Gen Z gitu sekarang kan. Nah justru ini menurut saya momentumnya pas. Jadi konotasi mental tempe mulai larut, tidak sekuat dulu. Fakta ilmiah tempe naik. Antusiasme dunia terhadap tempe naik. Sekarang bisnis-bisnis tempe di banyak negara. Kemarin tahun lalu kita bikin event tempe yang hadir 20 negara. Termasuk di semua negara barat, timur, timur tengah. Jadi momentum ini tuh seakan-akan mengarahkan kita ke semacam kebangkitan tempe gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia sayang kalau nggak jadi orang yang terdepan gitu kan. Bisa disalib. Jadi mungkin itulah. Jadi sejak tahun lalu sebetulnya baru. Sejak tahun lalu ya. Iya. Terus yang lebih dijangkau ini generasi apa nih? Apakah lebih ke milenial atau secara umum aja? Kalau berdasarkan statistik platform yang kita gunakan. Misalnya Instagram, Facebook itu. Kita memang paling banyak audiensnya di kalangan 25 sampai 35. Nah. Jadi sebetulnya setiap platform beda ya. Jadi saya juga sedang nulis buku. Akan launch dengan Gramedia. Ini lebih ke semacam memoir. Yang bisa memberikan materi lebih menyeluruh. Dugaan saya ini bisa lebih menjangkau usia yang lebih ke atas gitu ya. Karena kan misalnya kalau yang muda maunya yang cepat. Swap, 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 swap. Swap, swap, ini ada buku buat dipegang secara fisik. Dibauin kalau mau. Dibaca sampai selesai. Jadi, ya. Kita, dan... Tapi saya di Tempe Movement ini saya nggak sendiri. Dari waktu mulai tahun 2012 itu sama kakek saya dan ibu saya. Kakek saya memang seorang yang muanpangan. Ibu saya juga yang muanpangan. Kita bergerak di lapisan kita masing-masing. Saya selalu menangani anak muda. Dan waktu saya kuliah ke Amerika, menangani pindah-pindah negara yang dekat di situ. Ibu saya di lapisan lebih di industri pangan. Dan juga di lapisan generasinya kakek saya lebih banyak diregulasi. Lebih ke tingkat atas gitu. Jadi, memang ya seperti bakat pimpin gitu kan. Tiga jaman Tempe Movement juga tiga jaman. Dan nggak bisa bergerak sendiri gitu. Karena masing-masing kan ada plus minusnya. Dan harus kerjasama gitu. Nah, kira-kira... Tracknya apa nih? Strateginya apa untuk merubah konotasinya itu? Karena jujur ya, kalau di generasi gue, ya selama ini yang beredar kan tempe kan. Ya kayak tadi dibilang lah ya. Apalagi mendoan kan. Mendoan udah pasti lemes. Saya baru makan mendoan. Oh iya, jadi... Tapi enak. Mendoan udah enak. Pas Pak. Jadi, strateginya adalah... Kalau saya amati ya di generasi kita, faktor keren itu sangat penting. Jadi, jaman sekarang misalnya mau buka bisnis. Secara visual harus keren dulu. Mau bikin musik, musiknya harus terasa keren. Jadi, tempe itu harus masuk ke media-media ini dengan keren. Jadi, enggak bisa hanya berdasarkan... Oh, ngasih tahu fakta. Satu post. Enggak bisa harus ada visualnya. Kadang-kadang masuk ke ranah lain seperti seni, seperti hal-hal yang interaktif, multimedia. Dan istilahnya gulungannya harus banyak. Jadi, misalnya kita mau merubah mindset ini, enggak bisa dengan satu post. Enggak bisa dengan satu minggu. Enggak bisa dengan tiga bulan. Ini harus bertubi-tubi. Dan apalagi kita hidup di negara yang berdasarkan survei Microsoft terakhir, itu netizennya cukup menantang. Jadi, kalau kita punya ide baru yang counterintuitive, biasanya ada aja yang melawan. Nah, tapi di Indonesia ini berdasarkan riset, strategi kita enggak bisa kayak, oh, kalau ada yang enggak setuju, kita lawan head-to-head. Di sini rumusnya yang saya belajar adalah, kalau ada satu info yang salah, kita balas dengan sepuluh info yang benar. Jadi, ya memang itu tadi gulungannya banyak dan bertubi-tubi untuk melakukan edukasi ini. Oke. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan leadership seseorang, gimana nih? Kita ngebahasnya, mejahitnya gimana nih? Mental tempe dengan leadership. Kalau saya melihatnya kan tadi kita sudah bahas, mental tempe ini, kalau kita melihat diri kita seperti tempe gitu ya, didefinisikan orang lain, baik atau buruknya, tidak punya rasa percaya diri, ini sulit sekali untuk memimpin diri sendiri kan. Padahal memimpin diri sendiri itu perlu dilakukan sebelum memimpin orang lain. Nah, tapi menurut saya menarik untuk mencari tahu apa itu memimpin, kenapa kok butuh memimpin. di sini kalau saya merenungkan sendiri ya, pas lagi mandi kemarin misalnya, itu biasanya memimpin atau pemimpin itu dibutuhkan kalau ada tujuannya. Biasanya kalau nggak ada tujuannya, ngapain nyari pemimpin gitu? Yaudah jalan aja. Betul. Nah, jadi tujuan. Jadi di sini kalau menurut saya, bermula dari memimpin diri sendiri, kemudian memimpin orang lain, harus ada tujuannya. Nah, dan memikirkan tujuan pun nggak akan gampang kalau rasa percaya diri pun kita nggak punya gitu ya. Jadi, rasa percaya diri itu membuat kita memikirkan berbagai kemungkinan. Misalnya, oh saya mau jadi kayak gini, saya punya bakat ini, saya mau mempertajam itu, saya punya bakat pimpin misalnya. Atau, oh saya punya cita-cita ini. Kepercayaan diri itu penting. Meskipun kepercayaan diri itu tidak harus murni berasal dari diri sendiri ya. Karena dari pengalaman saya juga waktu saya kuliah, kakek saya yang bener-bener mempush saya buat bermimpi besar gitu. Jadi, terkadang memang butuh intervensi mentor, intervensi orang yang lebih senior, lagi-lagi lintas generasi itu dibutuhkan terutama di saat kita butuh orang lain untuk percaya dalam diri kita lebih dari kita percaya diri sendiri gitu. Bisa ada fase itu. Baru menurut saya, begitu kita punya arah dari diri sendiri, kita bisa mengajak orang lain untuk pergi ke arah yang sama atau menciptakan arah baru yang menampung keinginan masing-masing anggota timnya nantinya. Nah, dari situ, ini saya juga mengutip dari buku yang dibaca, minjem dari Fanny itu dari kemarin, bukunya Great oleh Angela Duckworth. Jadi, memang pemimpin-pemimpin top di dunia itu kesuksesannya lebih tidak berkorelasi dengan IQ, tapi lebih dengan kemauan, kan? Dan di rumusnya kemauan, Great itu rumusnya adalah arah dan persisten. Jadi, arah dan kegigihan gitu. Nah, arahnya di buku Angela Duckworth, dia bilang, seringkali terciptanya dari empati gitu, begitu kita tersentuh dan kita terbakar untuk menentukan arah gitu ya. Kalau di saya, waktu saya traveling ke Papua, pergi ke satu pulang, di mana anak-anaknya malnutrisi, sementara nggak ada warung, nggak ada tempat produksi makanan, berusaha ngajarin bikin tempe, di situ momen saya kayak, gila, saya harus memperjuangkan tempe supaya bisa berkontribusi ke kasus kayak gini gitu ya. Nah, begitu arah itu dapat, betapa terbakar kita menentukan gimana kita bisa seberapa gigih dan seberapa lama. Nah, jadi hubungannya dengan mental tempe, menurut saya, ini adalah, bisa jadi revolusi mental Indonesia gitu ya. Yang selama ini, Indonesia tuh selalu, kalau kita dengar di luar, ah, masih negara berkembang lah, kalau ikut cabang olahraga ini, udahlah, itu bukan kalian kita gitu. Tapi di sini kan, rekor-rekor tuh terus terpecahkan gitu, oleh Indonesia, entah dari makanannya, entah dari startup-startup baru gitu. Nah, di sini, arti mental tempe dalam kepemimpinan adalah, menjadi perjalanan untuk percaya diri sendiri, percaya tujuan yang kita mau pergi, dan percaya kita bisa membawa lebih banyak orang ke satu, tujuan baik gitu ya. Terlepas apapun kata orang yang ingin merendahkan kita. Jadi, menurut saya itu sih. Ya, ya. Karena, setuju sih. Jadi, mungkin dengan kata lain, tempe itu kan kayak tadi dibilang, kandungannya luar biasa ya. Proteinnya, lemaknya, seratnya, vitamin B ya, kalau nggak salah ya. Jadi, ya walaupun, ya mungkin, terlihat lemes, ya kan, tempe kadang-kadang terlihat lemes, kalau mendoannya lemes, kalau digoreng, ya kan, mungkin garing, segala macam, tapi, mau diapain juga, tetap judulnya tempe, yang gisinya tinggi. Ya kan, di dalamnya ini kan, punya kualitas. kita sebagai pemimpin juga harus percaya dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, bukannya mengandalkan apa yang di luar kita, tetapi di dalam diri setiap manusia kan, punya potensi, punya bakat, dan kita harus tahu, ada gizi apa aja, ada kandungan apa aja, dan itulah yang harusnya membuat kita percaya diri, gitu ya. Entah itu mau digoreng, atau di mendoan, lemes begini, tetap, busy-nya tetap ada. Ya, jadi ibaratnya, ya kamu menjadi pemimpin yang di tempat besar, di tempat medium, atau di tempat UMKM pun, ya, it doesn't matter, ya, as long kita tahu, kualitas diri kita. Ya, ya itu nyambung banget. Mungkin Pak J bisa nambahin, atau Fania? Tadi ada satu hal yang menarik ya, untuk masalah PMP Movement ini ya. Satu hal yang jadi, yang menurut kacamata gue, yang menurut perspektif gue tuh kan, si Aldo ini campaign, satu produk yang emang, produk dasarnya Indonesia nih, produk umum, produk aman yang, orang di Indonesia kecil, nggak mungkin nggak makan tempe, pasti makan tempe ya. Walaupun Pak sudah dewasa, pindah ke tahu goreng, atau bawang goreng. Bawang. Tempe, tempe datang pertama kali nih. Nah, di usia yang cukup muda aja, padahal gue nggak tahu usianya, Mas Aldo berapa ya. Nah, untuk membawa, untuk membawa movement ini, berarti kan, Mas Aldo ini, ini nuangin satu, satu visi, ke orang yang ada di tim Mas Aldo ini, sekarang tentang sebuah movement, yang, yang akhirnya, kalau pertanyaan saya, bagaimana, Mas Aldo ini mampu membuat, tim Mas Aldo ini, bleed, percaya kalau, tempe movement ini merupakan, pergerakan, atau merupakan misi yang, amat sangat, mulia. dan akhirnya, membuat, daya tahan timnya, Mas Aldo ini bisa, punya endurance, atau daya tahan yang lama, dalam, mengkampanyekan, mental tempe ini, atau mengkampanyekan, tempe ini sendiri. Kira-kira apa tuh, clue-cluenya, Mas? menarik sekali. Iya, jadi, sebenarnya, berawal dari, seperti keyakinan keluarga ya, ibu saya selalu bilang, kalau kita punya tujuan, yang, untuk kepentingan orang banyak, pintu-pintu itu, akan terbuka gitu. Mantap. Dan kakek saya, juga selalu bilang, sejak saya SMA gitu, saya selalu dengar, pokoknya, everything happens for a reason. Semua terjadi, tidak, tanpa alasan. Beliau bilang. Nah, sebenarnya, masyarakat keluarga ini, terbawa gitu ya. Saya nggak pernah termotivasi, oleh uang gitu. Yang bisa, menggerakkan saya itu adalah, membantu orang sebetulnya. Hingga pada akhirnya, saya belajar bahwa, uang pun penting, karena kalau secara finansial, tidak sustainable, dampaknya pun bisa jadi, tidak sustainable gitu ya. Nah, tapi dari, dari bawaan ini, saya juga heran gitu. Saya nggak menyangka, akan jadi sebesar ini. Yang saya tahu adalah, kalau kita, mengangkat tempe, kita bisa membantu, orang banyak. Misalnya, orang-orang yang mau nutrisi, yang tadinya, gengsi, makan tempe, jadi makan instant gitu ya. Kan bisa terbantu gitu. Orang-orang yang, ada resiko kanker, di negara maju, karena terlalu banyak, makan daging merah, kan bisa terbantu gitu. Nah, kelihatannya, dengan, pandangan ini, dibagikan ke orang pun, banyak orang yang tergerak. Nah, di sini, saya berada di dua posisi sebenarnya. Satu, tempe movement. Tempe movement itu, filosofinya seperti kotak pasir. Kotak pasir kan, eh, siapa aja bisa bikin istana pasir nih. Nah, saya membayangkan tempe movement itu, seperti kotak pasir. Jadi, eh, sini yuk, bikin istana pasir, kita kolab. Kayak gini, sembakat pipit, sebenarnya kan kita kolab. Kita bikin sesuatu, istana pasirnya, se-yang kita suka aja gitu. Dan ini, kita memang selalu non-profit. Tujuannya satu, kalau ada orang lewat, ngelewatin, kotak pasir ini, mereka bakal nolehkan. iya, pantu kok ada istana-istana gitu. Waktu mereka noleh, sadar atau nggak sadar, mereka sudah teredukasi, bahwa ada loh, pilihan yang lebih bergizir, amalikuman yang terjangkau. Jadi, ini sangat alami, sangat dinamis. Saya melewati masa di mana, aduh, apa, jadi ini ya yayasan, non-profit organization, yang lebih terstruktur, lebih profesional. Tapi, saya membaca animonya, bahwa justru, seperti ini yang orang suka. Jadi, kita berkolaborasi banyak, dengan banyak sekali universitas, dengan brand-brand, di mancanegara juga, di Indonesia juga, dengan aktivis-aktivis, karena, filosofinya ini. Nah, di sisi lain, ini saya, Tempe Moveman itu lahir 2014, 4 tahun kemudian, 2018, ada pengalaman menarik juga. Jadi, saya waktu itu, ya karena keterbatasan finansial, harus bertahan di Amerika gitu kan, kerja di dapur, di restoran. Saya, apply, ke semua kompetisi, yang bisa saya apply. Karena, saya pengen menaikkan, maksudnya pengalaman saya, kemudian, resume CV saya, juga mau saya perbaiki, dan juga kalau dapat bonus, bisa jalan-jalan, bagi mahasiswa bokeh, atau bisa nabung. Gitu. Nah, di antara, 80 kompetisi yang saya ikut, yang menang itu cuma 30 gitu, jadi kayak, lebih dari itu gagal-gagal, gagal dari hal yang biasa, sampai satu kompetisi, di tahun 2018, itu di University of Cambridge, di Inggris. Jadi, ini mengumpulkan 100 bioteknologi, untuk memecahkan masalah dunia. Nah, ini datang tuh ya, mahasiswa Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, dan lain-lain, yang datang tuh, karena bioteknologi, bawahnya, wah, ide vaksin gitu kan. kayak, wih, gila, saya sebagai mahasiswa bioteknologi, dari Indonesia apa? Tempe, gitu. Nah, dengan visi bahwa, tempe ini memenuhi itu, kebutuhan orang-orang seluruh dunia. Orang-orang mencari sumber makanan baru, ini ada dengan alami. Kebetulan, juara satu. Nah, karena juara satu, hadiahnya hanya bisa dipakai, untuk membuat perusahaan. Perusahaan, terus kan saya, wah, gila, ini lagi sibuk banget, penelitian kuliah di Amerika kan. Tapi, ya, memang mau apa lagi, gitu. Jadi, memang pengen juga, nah, dalam pembentukan perusahaan ini, saya benar-benar sadar, dampak, visi itu ya, visi membantu banyak orang dengan tempe itu, bisa, masuk, ke benak orang-orang, yang berasal dari berbagai macam negara. Saya mulai bisnis ini, dengan orang dari Hong Kong, Australia, Inggris, Itali, dan sekarang, Perancis, Slovenia, Finlandia, Indonesia tentunya. Jadi, orang ini beda-beda lah, terbakar yang beda-beda, ada yang vegan, ada yang fleksitarian, ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya seni. Tapi, kelihatannya semua orang bisa setuju, ketika diajak untuk membayangkan, orang seperti apa yang pengen mereka bantu. Jadi, di sini, saya suka pakai frasanya, personal, emotional, why? Jadi, di dalam diri kita ini, kita sebenarnya punya alasan kuat, kenapa sih kita menjalani apa yang kita jalani, yang personal, yang bikin kita emosional. Misalnya, teman saya ada yang waktu kecil, sukanya ngunjungin kebun binatang, terus jadi kasihan sama binatang, terus dia jadi vegan. karena dia jadi vegan, dia melihat tempe sebagai solusi untuk makan yang lebih sustainable, gitu kan. Ada teman saya yang sukanya lari, karena sukanya lari, dia mempelajari, oh, waktu dia makan lebih banyak buah sayur, dia lebih ringan, dia makan tempe, wah, ini pas banget, gitu. sementara kalau saya datang dari traveling ke berbagai pulau di Indonesia, gitu, teman saya ada yang orang Itali, tinggal di Indonesia 6 bulan, jatuh cinta sama tempe, semua orang punya alasan masing-masing. Dan menurut saya tantangan sebagai pemimpin adalah gimana kita bisa menarik suatu benang untuk memfasilitasi semua tersebut menjadi tujuan kita semua, gitu. Nah, dari situ, kalau yang saya amati, esensinya kembali lagi, empati, kita tuh sebetulnya semua orang pengen membantu orang lain, entah kelompok lain, atau orang yang kita kenal, sebetulnya semua orang pengen tinggal, kadang-kadang orang nggak tahu caranya, dan ini PR-nya pemimpin adalah mengajak, membayangkan caranya. Jadi, dari tempe untuk jadi semua orang di satu visi, menurut saya itu rahasianya. Esensi tempe apa, membantu orang, membantu lingkungan, dan esensi masing-masing kita apa, dan kedua itu dihubungkan menjadi satu misi bersama dalam suatu tim. Kalau itu sih menurut saya, Pak Jeff. Waduh. Tambah lagi satu pertanyaan, boleh nggak? Menarik, menarik. Menarik, menarik. Menarik, menarik. Menarik, menarik. Menarik, menarik. Menarik, gue kan kena trauma tempe. Jadi, patut ditanya. Nah, pertanyaan saya sederhana nih, buat Pak Dhani yang pernah terjadi di luar, sama si Ando juga. Memang kalau dilihat secara karakter leadership, karakter kepemimpinan, memang orang Indonesia segitu tempenya ya? Dalam artian, dalam artian, menurut perspektif saya, mental tempe leadership itu yang manja, gampang ngeluh, gampang komplain. Nah, apakah mental ini common terjadi di seluruh dunia, atau hanya memang terjadi di Indonesia? Do, Pak Dhani boleh nambahin nanti. Oke. Iya, jadi pengalaman saya terbatas ya. Tinggal lima tahun di Amerika, dan juga perusahaan di Inggris, Eropa lah. Jadi, jawaban saya terbatas ini. Kalau saya lihat, memang secara umum itu beda kulturnya. Kalau di Amerika tuh bener-bener kayak, uh, kerja tuh kayak, sampe, seringkali terlalu, keterlaluan gitu ya, sampe ada gangguan mental lah, sampe liburan gak pernah diambil. Kalau di Eropa juga, but, but, but. But, 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 but. Tapi, semua tuh harus diatur rapih banget di awal, baru, but, but, but. Begitu jadwalnya libur, semua orang libur. Libur, bur. Bersih. Liburan tuh yang bener-bener pol-polan gitu, traveling kesini. Gak cuman yang di rumah doang. Nah, di Indonesia, menurut saya, ritme hariannya gak so kenceng itu. tapi orang itu cenderung lebih ramah dan kolaboratif orang itu kalau di kantor kayak, oh ya masinya apa, kadang-kadang curhat, kadang-kadang apa orang itu kerjasama karena senang orang kalau di luar itu lebih jarang senyum, apalagi Amerika di pengalaman saya, di sisi belahan Boston dan New York jadi ada kultur yang beda, kalau di West Coast menurut saya udah beda lagi, nah jadi ada itu, nah kalau dalam konteks pemimpin gitu kalau kita lihat global, orang Indonesia memimpin perusahaan multinasional anggota, beranggotakan penduduk negara lain, itu sendiri sudah jarang ya sebetulnya tapi saya mungkin bicara dari pengalaman saya jadi memang dari kultur rapat aja kalau di Indonesia saya merasa rapat itu lebih menunggu dipersilahkan, oke sekarang ngomong silahkan, silahkan di luar negeri itu lebih harus gak rebutan ya, harus terjun, terjun, terjun gitu kalau enggak kalau enggak susah gitu dapet slot ngomongnya gitu dan orang mengemukakan ide itu lebih ringan lebih percaya diri di sini kultur berargumentasi atau debat di luar klub debat di kampus-kampus misalnya itu menurut saya lebih jarang jadi untuk mengemukakan pendapat untuk membantah kadang-kadang orang Indonesia masih sungkan gitu ya nah ini menurut saya mempengaruhi kepemimpinan gitu karena kan seringkali di situasi memimpin kita ditantang untuk kadang-kadang mengambil keputusan yang lebih kurang buruk dari yang terburuk gitu kan kadang-kadang enggak ada enggak ada keputusan yang ideal gitu nah di sini ujian misalnya untuk karakter memimpin orang Indonesia nah cuman menurut saya ya karena otak otak kita ada bisa dibentuk bisa belajar ulang sama seperti mental tempe yang bisa dibentuk ulang menurut saya orang Indonesia itu bisa mengatasi tantangan-tantangannya yang memang berangkat dari kultur yang mungkin kita enggak sadar dan memanfaatkan kelebihannya di sini kalau misalnya saya pribadi wah di awal itu saya mesti maksa banget ngomong di meeting walaupun enggak dipersilahkan karena memang enggak akan ada yang mempersilahkan waktu di Amerika saya juga memaksa untuk mengemukakan ketidaksetujuan dalam diskusi biasa kadang-kadang kalau di Indonesia saya ngerasa oh kita mau yaudah deh ya yang ikutin gitu tapi ini kita harus berani berargumentasi kita pun mesti latihan skill debat dalam bahasa Inggris jadi bahasa Inggris misalnya oke bisa ngobrol terus bisa pesen makanan bisa bercanda nah levelnya ini bisa berargumentasi dalam konteks profesional nah dan tetap ada paradigma bahwa yang saya rasakan gini wah ini orang Asia Tenggara kadang-kadang dianggap remeh gitu dibanding oh waktu masuk ke Eropa masuk Amerika juga kayak sayangnya itu ada memang di dunia ideal harusnya tidak ada itu ada dan kita mental kita mental temper kita diuji disitu gitu kan jadi mau jadi orang kayak apa mau nurutin definisi mereka yang punya stereotipe wah orang Asia Tenggara ini lebih ya lebih lembek gitu atau mau kita buktiin bahwa itu salah jadi ya sama dalam perjuangan TMP ujungnya adalah perjuangan gitu tapi menurut saya pasti bisa dan kelebihan kultur Indonesia yang kolaboratif relatif lebih ramah dan juga mungkin dua itu sih yang paling kuat menurut saya itu bisa yang menjadikan kultur memimpin Indonesia itu bisa bersaing di pancanegara menurut saya Pak Dali mau nambah mental tempe Fania kalau mau nambahin gak apa-apa dari tadi suaranya kurang bersuara saya terlalu amazed dengan informasi yang saya dapatkan malam ini jadi oke kalau kalau ya kalau selama ini kan kalau kita dengar mental tempe kan konotasinya lebih kepada apa ya gampang gampang menyerah kali ya konotasinya yang selama ini lemah mungkin ya mungkin karena bentuknya itulah kali ya tadi ya tetapi kalau misalkan mau dibilang apakah ada perbedaan di culture di barat Asia segala macam ya pasti ada pengaruh kalau orang Asia yang memang selama ini mungkin yang rata-rata ya rasa sungkannya itu tinggi ya tapi sungkan ya bukan berarti dianya mental tempe yang selama ini kita kenal cuman memang yang pemahaman yang saya lihat lebih sungkan kayak tadi Ando bilang ketika dalam meeting ya kan memang culture-nya di barat kan beda ya mereka langsung memberikan pendapat sedangkan kalau di Asia kan lebih ada culture-nya tatak ramahnya biasanya yang tua dulu lah yang dipersilahkan berbicara kalau saya nanti kalau gak ditanya yaudah saya gak usah ngomong kadang-kadang begitu tapi itu mah lebih kepada culture tapi kalau misalkan dilihat tahan banting ya kan sekarang kalau kita bilang ngomongin mental tempe yang tadi konotasinya selama ini kita dapatkan adalah ya gampang menyerah ya kan gak tahan banting sebenarnya orang Asia atau orang Barat kalau saya lihat ya sebenarnya sama-sama aja lah yang tahan banting tahan banting yang enggak yang enggak tergantung kedewasannya masing-masing tergantung selama ini mereka dibesarkannya bagaimana namun secara overall kalau kita lihat orang-orang di Amerika segala macam karena mereka culture-nya kan setelah high school itu mereka sudah dibiasakan untuk hidup sendiri mereka biasanya sudah keluar dari orang tuanya bahkan ada image kalau masih bareng orang tua itu malah terlihat aneh sedangkan kita belum keluar dari rumah sampai rata-rata kalau di Asia kan ketika menikah baru keluar rumah paling perbedaannya lebih ke situ jadi mereka yang sudah terbiasa hidup sendiri itu biasanya kedewasannya lebih cepat terasah karena harus hidup sendiri makanya mereka yang sudah hidup sendiri banyak yang part-time dayway daily worker di sana di sini di McDonald's di coffee shop segala macam sedangkan di Asia nggak terlalu ke sana dan gue yakin itu berpengaruh juga ke mental proses development mentalnya mereka tapi sekali lagi kalau mau dibilang Barat Asia sebenarnya sama aja gue nggak melihat perbedaannya nah sekarang kan yang menarik gimana caranya pemahaman mental tempe ini menjadi positif ya menjadi hal yang positif bukan menjadi sesuatu yang ledekan lagi kalau zaman dulu kan itu menjadi ledekan ah lu jangan tempel tempel lagi mental tempe lu gitu kan nah sekarang gimana caranya mental tempe ini ketika kita sebut justru arahnya berubah karena tempe disini yang kita bicarakan bukan tempe yang mendoan lemah begitu tetapi justru di dalam tempenya itu yang super powernya tinggi gitu loh ya nah jadi ya itu sih yang menarik yang memang gue akan seru banget nih melihat pergerakan Ando dan timnya ke depan nih gitu loh ya untuk mengkempenkan ini ini bukan yang mudah ya gue yakin selama satu tahun terakhir ini pasti banyak keseruan yang terjadi ya ya do ya ini yang kita juga nanti harus merubah karena gini kalau dibilang banyak orang tahu kualitas gizinya tempe gue yakin banyak ya mulai banyak yang tahu lah ya cuman kan sekarang banyak tahu tapi akhirnya mereka juga belum mau menggunakan terms ini gitu loh nah ini yang harus tadi bagus juga tadi kalau Ando udah mulai kerjasama dengan universitas dengan sekolah dengan segala macem ya kan mindsetnya ini perspektifnya ini harus mulai dirubah nih tempe itu sesuatu yang positif bukan lagi hal negatif mereka melihatnya negatif karena bentuknya kali ya yang yang apa lemes gitu loh ya padahal disitu satu hal yang kita bisa ambil kita kan diajarkan juga jangan menilai dari luarnya saja lemes silahkan tetapi kualitas di dalamnya kan tinggi gitu loh jadi sih seperti itu sih Pak Jeff kalau saya lihatnya selama ini Barat Asia sebenarnya sama aja gitu loh yang yang tough dia tough tapi yang kurang tough juga ada dimana-mana gitu oke ini ini saya dari tadi ngedengerin penjelasan tentang mental tempe tentang tempe itu saya langsung ngebayanginnya tuh kayak kita ini tuh kayak kita ini tuh tempe loh in a way maksudnya gini seperti yang tadi udah dijelasin tempe itu kan banyak nutrisinya kandungan mineral protein segala macemnya itu banyak so it's rich gitu inside the tempe it's rich gitu tapi ya itu sama-sama sama kita sebagai manusia gitu kita tuh juga kaya loh di dalamnya banyak ada bakat yang kita punya ada strength yang kita punya tapi somehow orang-orang di luar sana itu kan gak tau strength kita apa gak tau bakat kita apa ya of course gitu mereka gak tau karena mereka bukan kita gitu nah ya kayak si tempe ini jadi dicapnya kayak ah apaan sih ah apaan sih dia cuman ini doang ah cuman tempe ah cuman si ini tapi ternyata eh tapi padahal kita harusnya bisa lebih pede bisa lebih lebih pede lebih proud dengan apa yang kita punya eh gue tuh punya ini loh gitu sebenernya sama bisa disambungin sama apa yang kita udah jalanin di bakat pimpin ya ya sama kayak kayak misalkan kita ngeliat orang punya bakat gitu oh si ini si daging gitu dia punya kandungan ini 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 aduh gue mah apa ya gue cuman gini doang gini-gini murah lagi gue kayak gitu padahal kayak eh tar dulu mungkin lo punya semua kandungan yang lo punya gitu tapi gue disini gue punya ini gue punya ini 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 dan gue apa bisa gampang dibuatnya dan nutritious untuk the body nah the body-nya ini adalah the world gitu kita secara sebagai manusia itu bisa berguna di dunia gitu dengan perannya kita masing-masing gitu so ya saya dari tadi ngebayangin tempe diomong itu saya ngebayangin ya manusia gitu sebagai apa individu gitu jadi kita itu sebenarnya rich sama aja kayak tempe kita rich kita punya strength kita kita punya mineral-mineral kita kenapa harus merasa rendah kenapa harus merasa minder gitu ya setuju banget nah Anda mengajak kita semua untuk fokus ke dalam ya gak dok ya apa yang ada di dalam ya kan sebenarnya itu salah satu value-nya kita juga inside out ya jadi keluarkan apa yang di dalam karena yang di dalam itu yang lebih penting jadi sebenarnya pergerakannya ini sejalan ya tempe apa yang ada di dalam tempe jangan dilihat luarnya luarnya bisa macem-macem ya tetapi yang lebih penting apa yang ada di dalam ya dikeluarkan dan itulah yang menjadi kekuatan ya selama ini kita melihat tempe hanya luarnya aja sehingga ya dengan mudahnya orang menilai ah lembek padahal kalau ditimpuk tempe satu kilo juga sakit cobain deh pak nanti pajak yang beli itu iya bener-bener itu juga bener maksudnya kayak orang tuh kan jarang makan tempe ya maksudnya ada yang sering ada cuman kayak mungkin zaman sekarang karena orang udah makanannya udah lebih wah gitu ya istilahnya kayak makan dari Jepang lah makan dari Korea makanan western lah macam sehingga si tempe itu which is our soul food sebenarnya itu kayak terlupakan gitu tapi yang yang ter yang tersisa di pikiran kita-kita ini adalah wah mental tempe aduh tempe mah inilah gitu padahal eh ntar dulu it's nutritious loh belum aja coba gitu belum aja coba belum aja buktiin sendiri gitu nah do ini mungkin buat teman-teman kira-kira apa yang bisa dilakukan teman-teman untuk mensupport campaign-nya ando dan kawan-kawan ya jadi sebenarnya kalau mau mengikuti gelombang ini langkah paling gampang pertama itu follow tempe movement karena disini kita akan membuka pikirannya gitu misalnya kalau kita lihat halaman tempe movement biasanya pada kaget ya yang belum pernah lihat ragam tempe tempe itu gak harus dibuat dari kedelai tempe itu bisa dibuat dari hampir semua kacang-kacangan biji-bijian dan lain-lain tempe itu kekuatannya gak hanya soal tempe yang kita kenal di pasar tempe adalah proses untuk merubah berbagai macam bahan-bahan berpotensi kayak kacang-kacangan menjadi sesuatu makanan yang bergizi ramah lingkungan dan juga bisa enak di seluruh dunia dan ini alasannya kenapa di banyak negara lain udah pada mulai bikin tempe nah jadi sebetulnya dengan kita mendefinisikan ulang definisi tempe di kepala kita itu langkah pertama jadi nantinya mental tempe kita akan terbentuk sendiri bahwa mental tempe adalah mental suatu proses untuk menjadikan potensi-potensi yang ada di sekitar kita menjadikan sesuatu yang lebih berguna ke banyak orang gitu jadi nah disini apalagi akan ada bulan tempe tanggal 6 Juni ini pasti kita akan naik lagi karena perhatian orang akan banyak ke tempe di bulan tersebut nah disitu itu cara paling mudah berikutnya kalau ingin memahami langsung tentang mental tempe tungguin nanti buku saya harusnya terbit via Gramedia di akhir Mei jadi nanti untuk yang tertarik itu mungkin bisa jadi salah satu bahan revolusi mental gitu ya nah nanti akan terus ada banyak materi dimana definisi orang tentang mental tempe yang positif ini banyak definisinya ada yang tahan banting ada yang tidak peduli omong ledekan negatif orang lain ada yang mengenai kepercayaan diri ada yang melihat potensi macem-macem dan ini semua valid nantinya sekarang pun sebenarnya sedang terjadi hashtag mental tempe ini bisa menjadi platformnya mungkin itu Pak itu tadi follow tempe movementnya itu dimana tuh ya di instagram di facebook ada indonesian tempe movement coba Fad diketik bisa gak Fad oh bisa sebenarnya ada di ini juga ya ada di post tentang IT live ya oh at tempe movement itu di IG ya iya nanti bukunya bulan apa tadi bulan Mei ya bulan Mei ya oke bulan depan judulnya apa itu judulnya mental tempe mental tempe jangan lupa bukunya ditanda tanganin nanti yang saya beli oke ada kata-kata penutup Ando untuk teman-teman boleh boleh jadi untuk semuanya menurut saya Indonesia dan kita sendiri itu punya potensi yang gak harus didikte atau didefinisikan oleh orang-orang di luar sana gitu disini kebetulan saya ketemunya tempe karena saya melihat wah seperti setiap titik hidup saya itu ngarah ke situ misalnya kakek saya dulu lahir di tanah pertama kali tempe ditemukan di Kelaten di Jawa Tengah oh nenek saya lahir di ibu kota tempe dimana konsumsi tempe per kapita paling tinggi di dunia yaitu Yogyakarta misalnya dan lain-lain dan saya ketemu wah saya memang sukanya makanan saya memang sukanya dulu bodybuilding yang seramah lingkungan mungkin semurah mungkin saya yakin kalau masing-masing kita menilik apa sih yang bisa yang cuma kita sendiri yang bisa bawa ke dunia itu pasti nemu sesuatu dengan kita menghubungkan apa nih sejarah keluarga kita minat kita kesukaan kita kalau diantara anak-anak sekarang ada namanya ikigai gitu ya apa yang kita suka keahlian kita apa yang bisa kita kontribusikan ke dunia dan apa yang nanti bisa membantu kita untuk menunjang hidup kita gitu itu kalau dihubungkan akan sangat menarik ya nah pesan saya adalah jangan sampai kita punya stereotipe karena identitas kita oh Indonesia nih masih negara berkembang atau wah saya dari keluarga kayak gini kayak gini itu membatasi imajinasi kita dan membatasi antusiasme kita gitu karena justru dari tempat-tempat yang sangat personal itu kita bisa menemukan sesuatu yang benar-benar unik yang dimana cuma kita yang bisa membawa ke dunia ini kalau kita gak lakukan gak ada orang lain yang mau melakukan menurut saya itu berlaku gak hanya dalam tempe dalam semuanya dan begitu kita menemukan itu maka penting untuk terus gigih bergerak menuju sesuatu yang berdampak baik untuk orang lain seperti definisi mental tempe terima kasih keren 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 itu benar banget sih yang apa jangan apa jangan minder dari jangan minder over kita datangnya dari mana gitu karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang personal yang bisa kita brought up dengan baik dan menjadi ciri khas dan identitas kita sendiri keren 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 be yourself don't limit yourself yes thank you banget nih dok makasih terima kasih banyak sudah diundang pencerahan ya menarik kapan-kapan kita bikin kolaborasi ya wah siap kolaborasi lagi siap-siap dan ini mau kolaborasi bikin tempe mendoan yang gak lemes tempe goreng dong namanya baru kemarin hari minggu makan di restoran Sunda tempe tempenya ada tempe goreng tapi believe it or not dari semua makanan yang kita pesen yang tersisa tempe goreng yang lainnya habis tempenya gak habis ya begitu lah oke waktunya juga udah mau satu jam gak kerasa ngobrolin tentang metal tem thank you so much Kak Ando udah mau kita undang ngobrol sama di obrolan tiga zaman thank you bapak-bapak sudah meluangkan waktunya malam hari ini thank you juga teman-teman yang udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir untuk kalian yang gak sempet dengerin full obrolan kita tentang mental tempe ini bisa dengerin di IGTV kita cek aja cek aja di bakat pimpin dan bisa nonton di youtube hari kamis uploadnya dan di spotify kita ada podcast juga hari kamis juga di uploadnya cari aja bakat pimpin so thank you that's it for tonight see you dua senin lagi dengan topik yang berbeda thank you bye bye thank you stay healthy bye sama-sama bye 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 Terima kasih.